Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian, kembali kita mengikuti program Wanita Surgawi. Saya percaya program ini memberkati saudara-saudara sekalian, jika saudara benar-benar haus dan lapar akan kebenaran dan sungguh-sungguh menyediakan diri untuk mengikuti program ini. Mari kita berdoa, minta Tuhan memberi hikmat dan memberikan suaranya, marifatnya bagi kita. Bapak di dalam surga, kami mohon Bapak memberikan suaramu bagi kami. Bapak Yahweh, kami sangat membutuhkan suaramu Bapak, bukan suara manusia. Di dalam nama Yesus Kristus Bapak, kami sambut vermanmu. Sudaraku sekalian yang kekasih, ada pertanyaan yang mungkin tidak disuarakan, tetapi ada di dalam hati kita. Pertanyaan itu berbunyi demikian, atau kalau dibunyikan demikian. Mengapa Tuhan seolah-olah tidak ada? Banyak orang tetap beragama, mengaku percaya kepada Tuhan, bahkan melakukan kegiatan agama, karena merasa berhutang. Berhutang kepada orang tua yang mewariskan agama, merasa berhutang kepada negara yang memberikan dasar negara ketuhanan yang maha esah. Tetapi sebenarnya, dia tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa Allah itu ada. Juga, tidak sedikit yang merasa berhutang kepada masyarakat. Karena masyarakat sekitarnya beragama. Kalau tidak ikut beragama, tidak ikut melakukan kegiatan keagamaan, dianggap kafir, atau dianggap ateis, nah ini masalah. Ya, lebih baik beragamalah. Atmosfer kehidupan seperti ini, kuat mencengkerah masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, bukan tidak mungkin, saudara sendiri juga, termasuk orang yang berkeadaan seperti ini. Jadi tanpa disadari merasa berhutang kepada pihak-pihak ini, sehingga tetap beragama. Nah, kalau di lingkungan orang-orang Kristen yang memiliki kesaksian tentang mujizat, Orang bertuhan karena merasa berhutang kepada masyarakat yang membuktikan, ya atau satu dua orang yang membuktikan adanya Tuhan dengan mujizat. sakit, sembuh, dan mujizat lain. Tetap, dan orang merasa dia harus bertuhan, karena Tuhan telah dibuktikan kenyataan keberadaannya oleh kesaksian-kesaksian itu. Tetapi bagi dirinya ada orang tertentu yang merasa Tuhan seakan-akan tidak ada. Ya, dia tidak mengalami keberadaan Tuhan. Tetapi tetap saja bertuhan dan beragama, ya. Karena merasa berhutang tadi atau faktor lain. Tapi bukan karena sungguh-sungguh dirinya percaya. Nah, pertanyaan kembali yang tadi saya kemukakan di awal khutbah ini. Mengapa Tuhan seakan-akan tidak ada? Sudaraku sekalian, Tuhan yang pertama, Tuhan itu roh. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 4, Allah itu roh. Allah itu roh. Roh tidak kelihatan seperti angin. Seperti angin. Tidak kelihatan tetapi geraknya bisa kelihatan. Atau dampak dari tindakannya bisa kelihatan. Angin. Jadi jangan berharap saudara melihat Tuhan dengan mata jasman. Bisa saja Tuhan menyatakan diri, ya. Dalam berbagai bentuk Seperti yang dialami umat perjanjian lama Bisa Allah menyatakan diri. Tetapi bukan berarti Tuhan itu berbentuk dan dapat dilihat. Saudara harus menerima kenyataan ini. Kita harus menerima kenyataan ini bahwa Allah itu roh. Mempercayai dia harus percaya walau tidak melihat. Ini akan membuat saudara dan saya memiliki iman yang kokoh. Tidak mengharapkan tanda-tanda lahiriah kehadiran Tuhan. Jadi kita tidak menggantungkan percaya kita pada penglihatan. Bukan tidak mengandalkan iman kita pada perasaan. Perasaan. Perasaan fisik maksud saya. Ya kalau merinding-merinding waktu berdoa, bulu kuduk kita berdiri, wah Tuhan hadir. Tidak begitu. Kita percaya Tuhan. Titik walau kita tidak melihat. Jadi kalau ada orang yang memiliki kesaksian melihat pernyataan Tuhan dalam berbagai bentuk, entah berupa asap, dan lain-lain, itu bukan berarti dia hebat. berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Kalau Tuhan menyatakan diri dalam berbagai pernyataan demi supaya orang itu percaya, bisa saja ya, berarti orang itu invalid, cacat. Butuh atau perlu kehadiran Tuhan secara fisik untuk membangun percayanya. Seperti bangsa Israel di Gunung Sinai. Allah menyatakan di dalam guruh, halilintar, mereka gemetar, saudara. karena bangsa itu bangsa budak yang ratusan tahun tidak mengenal Elohim Yahweh Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub Allah nenek moyang mereka. Maka Allah menyatakan diri dalam pernyataan tersebut. Dalam penyataan, bukan pernyataan, dalam penyataan tersebut. kita tidak perlu jangan berharap tanda-tanda lahiriah baru saudara percaya. Kita tidak perlu. Kita percaya Allah hidup, kita percaya Allah nyata, kita percaya Allah hadir. Ya puji Tuhan saudaraku. Nah, itu yang pertama. Mengapa Allah seakan-akan tidak ada? Karena Allah itu roh. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Allah seakan-akan tidak ada? Karena Allah mau melatih kita. melatih kita untuk percaya kepadanya. Allah yang mahamulia memelatih kita untuk percaya. Saya gabung langsung ya. Yang ketiga, mengapa Allah seakan-akan tidak nyata? karena Allah maha tinggi, maha suci, Allah maha murah, tetapi Allah tidak murahan. Nah ini, karena Allah agung mulia maha suci, Allah itu bertata di tempat maha tinggi, di terang yang tak terhampiri, tetapi Allah maka hadir. Allah mengendaki kita untuk mempercayai dia tanpa tanda-tanda lahirnya. Tanpa kehadirannya secara nyata. kalau kalau ada banyak kepercayaan yang memiliki ilah Allah atau diwa yang kelihatan. Bapak kita Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Elohim Yahweh bukan Allah yang dapat diwakili digambarkan dirupakan diwujudkan dalam bentuk patung atau benda tidak ada benda yang bisa mewakili keberadaannya yang maha besar maha mulia maha agung itu saudara. jadi jangan kita kurang percaya karena Tuhan tidak kelihatan seakan-akan dia tidak ada. Iya karena dia mahas tinggi maha mulia maha agung dan kita dilatih untuk mempercayai Allah yang benar satu-satunya Allah yang benar ini dengan percaya dia layak dipercayai walau tidak ada tanda-tanda kelahiria tidak ada dalam bentuk fisik tidak ada dalam bentuk wujud yang bisa dilihat dengan mata jasmani ini dan ini kehormatan saudara kehormatan bagi Allah kita yang kita percayai walau dia tidak kelihatan dan kita harus menghormati Allah kita harus menghormati Allah walaupun tidak ada tanda-tanda lahiriahnya haleluya walau tidak ada tanda-tanda lahiriahnya kita mempercayai dia puji puji Tuhan dia layak untuk disembah dipuji dimuliakan walaupun tidak ada tanda-tanda lahiriah inilah Allah yang hidup Allah yang nyata saudara-saudaraku kita percaya Tuhan yang luar biasa Tuhan yang hebat Tuhan yang dasyat Tuhan yang tidak kelihatan tapi Tuhan yang hadir kita bersyukur Tuhan yang hidup menyertai kita dengan keberadaan Allah seperti ini kalau seseorang menghormati dia dengan benar maka orang itu tidak menuntut Tuhan menunjukkan tanda-tanda lahiriahnya dalam banyak persoalan yang kita hadapi kita melihat kenyataan seakan-akan Tuhan tidak hadir seakan-akan Tuhan tidak ada sering kita menyaksikan kenyataan ini kita sudah berdoa tapi masalah itu seakan-akan tidak ditanggulangi oleh Tuhan terus saja ya berlarut-larut seperti itu disini kita harus belajar mempercayai Tuhan saudaraku saya kira ada di antara saudara yang juga mengalami keadaan seperti ini ya berlarut-larut dalam masalah yang tidak kunjung selesai Tuhan seakan-akan tidak memperdulikan saudara nah disitu timbul kecurigaan timbul keraguan seakan-akan Tuhan tidak ada ya lalu iblis kuasa gelap berbisik melalui manusia lama di dalam diri kita jangan-jangan Allah tidak ada jangan-jangan Allah tidak ada nah bisikan itu muncul maka banyak orang berhenti berharap berhenti menantikan pertolongan Tuhan lalu mengambil tindakan sendiri karena Tuhan dipandang atau dianggap tidak memperdulikan dirinya bahaya sekali ini bahaya sekali kalau ketika kita dalam persoalan kita berdoa Tuhan tidak jawab itu bukan tidak belum tidak jawab saat itu akan menjawab pada waktu yang tepat jangan berhenti berdoa jangan berhenti mempercakapkan masalah kita kepada Tuhan untuk minta petunjuk apa yang harus kita lakukan jangan ambil keputusan sebelum kita mendengar bisikan Tuhan apa yang harus kita lakukan kalau belum waktunya Tuhan bertindak kita harus sabar menantikan Tuhan harus sabar menantikan Tuhan kalau Tuhan belum menjawab kita harus sabar menantikan Tuhan disitu sebenarnya kita diuji Tuhan seberapa kita berani mempercayai pribadinya kalau kita membaca Alkitab kita membaca dalam kitab kejadian bagaimana Abraham dipanggil keluar dari Urkasdim kejadian pasal 12 Tuhan Tuhan menjanjikan Abraham ia akan mempunyai banyak anak sebanyak pasir di laut bintang di langit sangat banyak tetapi Abraham tidak kunjung punya anak dia menunggu kehadiran anaknya hampir seperempat abad ya 25 tahun 25 tahun dia menunggu kelahiran anaknya Isaac luar biasa disitu Abraham diuji seberapa dia mempercayai Yahweh Elohim yang dia sembah itu kita juga harus mempercayai ada waktunya Tuhan menggenapi janjinya ada waktu Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita ada satu lagu yang saya gubah terkait dengan hal ini kadang kau tak nyata seakan tiada tidak waktu ku berseru kau seperti membisu ku menjadi ragu Hatiku bertanya, Tuhan Kau dimana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kau ajar ku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajar ku mengerti segala hal yang Bapak ingini. Lewat semua, teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapak. Ini lagu, saudaraku, terkait dengan apa yang kita sedang pelajari ini. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau dimana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Ada saat-saat seperti itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan setia. Jadi, mari kita belajar mempercayai Tuhan dalam keadaan kita tercepit, dalam kesempitan. Kita harus berani menunggu waktu Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Sama sekali, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi, saudara-saudara, kalau sekarang diizinkan Tuhan ada di alam perkumulan berat, dalam persoalan berat, perlakuan tidak adil dari orang, tekanan, kemiskinan, dan lain-lain. Ayo kita belajar percaya. Dia akan menolong kita pada waktunya. Ada satu lagu juga yang referennya begini, saudaraku. Jadi, hanya engkau yang kuandalkan. Lalu ada kalimat berikutnya. Seperti pengawal mengharapkan pagi, demikian aku mengharapkan engkau, Tuhan. Kita mengharapkan Tuhan. Seperti pengawal mengharapkan pagi, demikian ku harap padamu. Kita berharapkan pagi, demikian ku harapkan pagi, demikian ku harapkan pagi, di situ kita diajar untuk mengalami Tuhan secara real. Di sini ada rahasia luar biasa ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, Tuhan tidak kunjung menolong kita, saudara. Kita tetap berpercaya kepada Tuhan, kita tetap menantikan pertolongan Tuhan. Di situ ada pengalaman yang tidak kita peroleh melalui peristiwa lain. Kita mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Kita bukan bertuhan karena merasa berhutang kepada orang tua yang telah mewariskan keyakinan, negara yang memberikan dasar ketuhanan. Bukan karena berhutang kepada masyarakat, tapi karena kita mengalami Tuhan. Dan kita akhirnya tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi sekarang kita belajar untuk menantikan Tuhan pada waktu kita memiliki masalah. Seakan-akan Tuhan tidak ada, seakan-akan Tuhan tidak hadir, seakan-akan Tuhan membiarkan kita dipermalukan. Seakan-akan kita ini tidak dikasihi, tidak disayang, tidak terlindungi oleh Tuhan. Apalagi kalau mendengar orang lain punya kesaksian-kesaksian yang luar biasa tentang pertolongan Tuhan. Saudara tidak mengalami, saudara merasa Tuhan itu diskriminasi, Tuhan itu pilih kasih, Tuhan tidak cinta saudara. Saudara, suara-suara itu jangan saudara dengar. Saudara dan saya ini sama, saudara. Kita ini manusia yang punya banyak masalah. Saya punya masalah, saudara punya masalah. Sama. Dan saya juga sudah mengalami masalah-masalah bukan berat, sangat berat. Dan berkali-kali dalam masa-masa tertentu. Beberapa waktu ini saya menghitung setiap sembilan, sepuluh tahun kok saya seperti mengalami guncangan, saudara. Dulu tahun sekian saya mengalami guncangan ini. Lalu sembilan, sepuluh tahun saya mengalami guncangan ini. Sembilan, sepuluh tahun saya mengalami guncangan ini. Saya tidak bisa mengatakan ini, saudara. Ya, ada guncangan-guncangan yang terjadi di dalam hidup saya. Sekitar sembilan sampai sebelas kira-kira. Ya. Ketika saya menghadapi satu guncangan. Lalu saya menjadi gembala. Guncangan berikut. Bagaimana Tuhan memproses. Lalu guncangan berikut. Saya keluar dari satu, saya berhenti menerima undangan dari kutbah suatu gereja. Ya, lalu berdiri-diri buat ministeri. Lalu ada guncangan berikut, sembilan tahun kira-kira. Lalu berikutnya sekitar sepuluh tahun atau sembilan tahun berdiri GSKI. Wah, itu benar-benar terjadi. Jadi ada guncangan-guncangan. Dan di setiap guncangan tersebut, ada masa-masa di mana saya merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Saya merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Maka sekarang lagu ini, saudara. Dari curang yang dalam Ku berseru kepadamu, ya Bapak Dalam berat kesesakanku Ku menaruh harap kepadamu Bapak Angkatlah aku Pertolongan datang hanya darimu Kasih setiamu Kekal Bapak Tak pernah meninggalkan diriku Kepadamu Mataku tertuju Kau yang ku andalkan Ku menanti Nantikan Kau Tuhan Hanya kau yang Ku harapkan Lebih dari pengawal Mengharapkan pagi Ku harap padamu 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 Saya berbagi firman Ini bukan sekedar Bicara Atau Atau Karena saya membaca Atau mendengar orang Bicara Tapi Saya mengalami Saat-saat dimana Tuhan Seakan-akan tidak Ada Tidak hadir Tidak peduli Tidak menyertai Tapi Ternyata Seperti laku Tadi Engkau ajar Aku dewasa Jadi Kita Harus berani Menantikan Pertolongan Tuhan Dan tidak Berharap Pertolongan manusia Saya berharap Tentunya Saya tidak mengalami Guncangan lagi Karena hari saya juga sudah Makin senja Atau makin tua Saya juga mau pulang Ya Harus Beres-beres Berkemas-kemas Tidak perlu ada Guncangan lagi Guncangan yang ternyata Memang memurnikan Iman kita Ya Dari Penantian Akan pertolongan Tuhan Kita mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Dari perjumpaan Dengan Tuhan Kita merasakan bahwa Yang kita butuhkan Hanya Tuhan Maka ada kalimat Lagu saya juga Yang mengatakan Ku perlu engkau Lebih dari nafas Lebih dari darah Dalam dagingku Dan memang Sudaraku Seperti Pemasmur Berkata Siapa gerangan Ada padaku Di surga Selain engkau Tidak ada Yang ku ingini Di bumi Jadi ternyata Saat-saat Di mana Tuhan Seperti tidak Ada Justru itu saat Di mana kita Bisa berjumpa Dengan dia Amin Bapak di surga Terima kasih Untuk firmanmu Terima kasih Untuk nasihat ini Bapak Firmanmu ini Pasti memberkati Banyak Banyak orang Yang mengikuti Acara Program Wanita Surga Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sampai jumpa Di Wanita Surga Yang akan datang Tuhan berkati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih.